Lockheed Martin menamkan drag chute pada F-35 khusus untuk Angkatan Udara Norwegia. Ini bukanlah pasukan pengaman orkes atau yang biasa disingkat pas pampres, akan tetapi ini adalah pasukan khusus kerajaan Norwegia yang sedang mengamankan pengujian pendaratan F-35A di lambasan pagi pendek dan bersalju. Ada yang berbeda dari F-35 milik Angkatan Udara Norwegia ini, F-35A Norwegia menjadi satu-satunya alias limited edition varian yang dilengkapi pot khusus untuk drag chute. Pot drag chute ini dirancang untuk dapat dipasang dan dilepas dengan waktu dan tenaga yang minimal, hadapun pot berisi sistem drag chute ini bertujuan dengan cepat memperlambat F-35A setelah mendarat di larisan pagi yang pendek dan dingin alias bersalju. Pot dengan bentuk kecil dan aerodinamis ini ditempatkan di bagian permukaan atas antara stabilisator vertical centered. Inilah yang membedakan F-35A milik Angkatan Udara Norwegia dengan F-35A lainnya. Pot ini dirancang mampu mengenalkan efek pada penampang radar dan memastikan pesawat mempertahankan karakteristik siluman saat berbang. Sistem drag chute F-35A adalah perangkat yang digunakan untuk memperlambat gerakan F-35 dan memberikan kontrol serta stabilitas dengan menggunakan parasutnya mirip dengan parasut konvensional. Parasut ini menciptakan hambatan aerodinamis yang juga dikenal sebagai hambatan udara. Drag chute F-35A menggunakan kekuatan angin yang mendorong ke arah yang berlawanan dari gerakan pesawat agar pesawat bisa mendarat dengan aman di landasan pagi yang pendek, basah maupun dingin bahkan suhu minus. Untuk mengaktifkan sistem drag chute ini, pilot F-35A hanya butuh menekan tombol saklar ke atas di sisi kiri atas panel instrumen. Saklar ini akan mengaktifkan akuator hidrolik dan membuka pot untuk mengembangkan parasut yang terbuat dari bahan aramid atau yang biasa dikenal dengan nama kevlar. Setelah pesawat melaju dengan lambat, pilot akan dapat mengaktifkan kembali tombol saklar yang sama ke arah bawah untuk melepaskan parasut drag chute saat pesawat berhenti. Dan ground crew akan merapikan kembali parasut yang terlepas dan dapat dipasang kembali ke pesawat tersebut sebelum terbang landas. Ini Norwegia, kenapa gak beli F-35B yang bisa terbang lepas landas secara vertikal aja ya? Malah membeli yang F-35A tapi dimodifikasi dengan menggunakan drag chute atau parasut. Apakah nadutnya gak cukup atau masih ragu-ragu dengan kualitas F-35B yang kerap celaka meskipun bisa terbang lepas landas secara vertikal? Bagaimana menurut kalian atas tambahan fitur pada F-35A mili angkatan udara Norwegia ini? Silahkan torekkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini sambil menikmati bakso Pak Soleh di Bandungan, Magelang. Terima kasih telah menonton!